Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Drone Akinci Turki beberapa waktu lalu telah mulai bergabung bersama militer Turki. Dari data yang dirangkum, Kementerian Pertahanan Turki, pada Jumat tanggal 3 Desember 2021 dalam situs resminya menyebutkan, bahwa tiga drone anti-embargo Akinci, telah menyelesaikan kegiatan inspeksi dan penerimaan mereka di Komando Bandara Orlu. Semoga sukses untuk Komando Angkatan Darat kami dengan drone Akinci yang akan memulai tugas mereka, ungkap Kementerian Pertahanan Turki. Bayangkan bro, jika Azerbaijan memiliki drone jenis ini dan ditempatkan di pangkalan Vizuli Karabah. Kira-kira Bang Armen akan kredit senjata anti-drone apa dari Abah Putin Rusia. Dari data yang dirangkum, pihak Baikar yang mengembangkan drone ini menyebutkan, drone tempur paling canggih ini, memiliki struktur sayap bengkok yang unik, dengan lebar sayap 20 meter dan dapat membawa seluruh tipe rudal seperti layaknya jet tempur F-16. Dan lebih gilanya lagi, Akinci mampu bertahan di udara selama 24 jam di ketinggian 40 ribu kaki. Dengan jumlah amunisi rudal yang dibawa mencapai 1350 kilogram hingga 1,5 ton. Untuk radarnya, drone ini menggunakan radar AESA buatan lokal Turki. Berkat dukungan sistem radar AESA ini, drone Akinci juga mampu melakukan misi secara berjamah dengan drone jenis lainnya dan juga bersama pesawat tempur. Di mana drone yang juga dapat bergerak secara otonom ini, akan saling melakukan pembagian data dalam misi yang dilakukannya. Ini terbukti dalam uji terbangnya bersama F-16 Angkatan Udara Otoman beberapa waktu lalu. Di mana saat itu, Kementerian Pertahanan Turki menyebutkan, bahwa drone Akinci sama sekali tidak mengalami masalah dan sukses terbang bersama F-16. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.